Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya membuat harmoni. Jadi harmoni yang saya maksud di sini adalah seperti misalkan dua melodi yang berbeda dimainkan dalam waktu yang bersamaan, tapi terdengar serasi atau ya enak lah didengarnya. Seperti biasa saya akan menggunakan skala C mayor yang paling mudah, supaya mudah dipahami. Kita akan urutkan terlebih dahulu nada-nada pada skala C mayor ini. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya di video sebelumnya, bahwa setiap skala itu memiliki relatif, dan skala C mayor ini memiliki relatif A minor, A minor natural. Jadi maksudnya relatif itu apa? Maksudnya adalah skala yang memiliki anggota yang sama. Jadi A minor ini memiliki nada-nada yang sama dengan C mayor. Kita lihat, kita ganti scale highlightnya menjadi A minor natural. Dan garis-garis yang terangnya masih tetap sama. Sama persis dengan C mayor. Hanya saja yang berbeda adalah pengurutannya jika C mayor berawal dengan C, maka A minor natural awalnya dari A, dan nadanya masih tetap sama. Jika kita dimainkan bersamaan, mereka membentuk harmoni yang saya sebutkan tadi. Jadi jika teman-teman bermain pada skala C mayor, untuk membuat harmoni bisa, teman-teman bisa menggunakan skala A minor. Itu dua nada sebelum, nada yang dimainkan seperti ini C, dua lawannya adalah A, kemudian D dengan B, dan seterusnya. Untuk membuat harmoni, kita juga bisa menggunakan nada ketiga. Jadi, dua nada setelah nada yang dimainkan. Seperti itu. Lewat satu, masuk, dan masuk. Dan itu adalah harmoni yang paling sering kita dengar sebetulnya. Di lagu-lagu yang mainstream. Kemudian, ini adalah nada ke-empat. Terima kasih. Dan nada ke-empat ini sebetulnya adalah natural minor. Jadi, sama dengan yang tadi, yang pertama. Kita coba turunkan satu oktav, tekan CTRL, kemudian arah bawah atau di-eser. Hanya berbeda satu oktav. Bagaimana dengan nada ke-7? Kita coba. Masuk. Sebetulnya masuk, tapi kurang sesuai, kurang enak. Kita coba dengan nada ke-2. Kurang ya. Berarti yang kita pakai akan adalah nada ke-3, ke-6, kemudian ke-2 sebelumnya. Kedua sebelumnya maksudnya. Kita akan coba mengaplikasikannya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah chord progressi seperti ini. Kita copy dulu. Tekan shift, kemudian drag. Untuk meng-copy secara cepat seperti ini. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan membuat harmoni untuk melody. Sekarang kita akan membuat harmoni untuk melody itu. Yang pertama kita coba dengan menggunakan dua nada sebelum nada yang dimainkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lumayan Sekarang kita coba dengan Nada yang kedua Maksudnya nada ketiga Nada ketiga setelah nada yang dimainkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena memang ini Teknik yang biasa Yang paling sering kita dengar adalah Harmoni seperti ini Sekarang kita coba dengan Node keempat 1, 2, 3, 4 Di atas 4 2, 3, 4 Terima kasih telah menonton oke, kita coba masuk juga tapi ya, saya kurang suka sepertinya sepertinya cukup sekian tutorial dari saya kali ini jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, saya harap teman-teman menyempatkan waktu untuk mengklik subscribe disana terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati